Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik anda untuk operasional dakwah Bismillahirrahmanirrahim Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaku rabbakum aladhi khalakakum min nafsin wahidah Wa khalakam minha zawjaha wabatham minhuma rijaran kathira wa nisaa Wa attaquu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu attaquu allaha wakulu kawlan sadida Yusulih lakum a'ma lakum Wa yaghfir lakum zhunubakum Wa man yut'i allaha wa rasulahu Faqad faza fawza'n azimah Amma ba'du fa'in asdaqa alhadithi kithabullah Wa khayral hadiy hadiyu nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa syarral umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin zalalah wa kulla zalalatin finnar Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah pada suri hari ini Ibadah yang sangat utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita lakukan di dalamnya Dan kemudian kita Mendapatkan predikat taqwa dari sisinya Subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah Salah satu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ibadah puasa Allah subhanahu wa ta'ala Mengabarkan di dalam Al-Quran Di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan tentang kewajiban puasa Ramadhanin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikumus siyam Kama kutiba ala ladhina min kablikum La'allakum tattaqun Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa Sebagaimana telah diwajibkan atas umat sebelum kalian Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan Bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang Allah ta'ala wajibkan Tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Namun kepada semua umat Kepada semua generasi manusia Mulai dari yang terdahulu sampai yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka semuanya untuk berpuasa Maka dari sini kita mendapatkan petunjuk bahwasannya Ibadah puasa itu merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan memiliki manfaat dan faedah yang sangat banyak Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menetapkannya sebagai sebuah syariat Yang terus berlaku dan berlangsung di dalam kehidupan manusia Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kudsi juga menerangkan Tentang betapa besarnya cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada ibadah puasa ini Dan betapa besarnya pahala yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang berpuasa Nabi pernah mengatakan Nabi mengatakan Setiap amal anak keturunan Adam Setiap amal soleh yang dilakukan oleh manusia Itu akan mendapatkan pahala dari satu amal kebaikan Dilipat gandakan menjadi sepuluh kebaikan Sepuluh pahala Dilipat gandakan sampai kepada tujuh ratus kali pahala Kecuali puasa kata Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sesungguhnya puasa itu adalah Untukku kata Allah Dan akulah nanti yang akan memberikan balasan pahala kepada orang yang mengerjakannya Jadi manakala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Akulah nanti yang akan memberikan balasan pahala kepada orang yang mengerjakannya Maka pahala yang Allah sediakan tentu tidak mungkin Tiap-tiap manusia mampu untuk Memperkirakan dan Menghitung-hitungnya Tentu pahala yang akan Allah ta'ala sediakan bagi orang yang berpuasa Itu adalah pahala yang sangat-sangat besar Pahala yang sangat-sangat istimewa Dan pahala yang sangat-sangat tinggi nilai kualitas kenikmatannya Tidak terbatas Inilah yang Allah ta'ala sediakan bagi orang-orang yang berpuasa Termasuk juga Orang yang berpuasa dengan Niat yang ikhlas karena Allah Dengan dasar iman kepadanya subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosa yang dilakukan Barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan Dengan Melalui satu pintu khusus Yang tidak dimasuki oleh selain daripada mereka Yaitu babur rayyan Pintu surga yang dinamakan dengan ar-rayyan Yang tentunya ini menggambarkan bagaimana Allah sangat mencintai Ibadah puasa dan orang-orang yang berpuasa Dan pahala yang Allah sediakan sangat-sangat besar Namun ma'asyara al-muslimin Wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah Nabi s.a.w. pernah menyatakan Rubbasai min hazzuhu min siyamihil ju'wal atas Betapa banyak orang yang Berpuasa Namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya Kecuali rasa lapar dan haus saja Ternyata ada dari kalangan manusia yang melakukan ibadah puasa Akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa Tidak mendapatkan pahala yang sedemikian besarnya Maka tentu ini adalah sebuah kerugian yang besar Kerugian yang besar Dia hanya bisa merasakan Penatnya, laparnya, dahaganya Lelahnya berpuasa Namun dia tidak akan memetik kenikmatan Dari puasa yang dilakukannya Ketika dia berjumpa dengan Allah s.w.t Kita berlindung kepada Allah s.w.t Dari kolongan orang yang demikian Maka pada kesempatan yang mulai ini Ma'asyara al-muslimin wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah Perlu kiranya untuk kita mengetahui Apa yang bisa menghancurkan puasa seorang hamba ini Faktor-faktor apa saja yang harus kita waspadai Sehingga kita bisa menjauhinya Dan kita bisa menyelamatkan ibadah puasa yang kita lakukan Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang sempurna di sisi Allah s.w.t Dari ibadah puasa yang telah kita kerjakan Maka apabila kita kelompokkan, klasifikasikan Perkara-perkara yang merusak Dan menghancurkan puasa serta pahalanya Itu bisa kita golongkan menjadi dua golongan besar Golongan yang pertama adalah golongan yang dikategorikan sebagai pembatal-pembatal puasa Siapapun orang yang mengerjakannya Dengan sengaja Tidak dalam keadaan lupa Dan tidak didasari oleh kebodohan Maka orang tersebut Bukan hanya tidak mendapatkan pahala dari puasanya Namun dia mendapatkan dosa Dan puasanya tidak sah Tidak diterima oleh Allah s.w.t Ini yang sering disebut oleh para ulama dengan Mufattiratis sa'im Atau Mufattiratis sa'um Pembatal-pembatal puasa Yang membatalkan ibadah puasa seorang hamba Manakala sang hamba itu melakukannya dengan sengaja Artinya tidak dipaksa dia untuk melakukan pembatal tersebut Kemudian dia dalam keadaan ingat Tidak dalam keadaan lupa Dalam mengerjakannya Bukan karena sebab uzur syar'i yang membolehkan dia untuk membatalkan puasanya Dan kemudian dia mengerjakan pembatal puasa itu Berdasarkan pengetahuan Tidak berdasarkan kebodohan Maka orang yang seperti ini Tidak hanya tidak mendapatkan pahala puasa Tapi puasanya akan batal Tidak sah Dan dia akan mendapatkan dosa Ini kelompok yang pertama Kelompok yang kedua Adalah pembatal-pembatal Pahala puasa Puasa yang dilakukan seorang hamba ini Dalam keadaan tetap sah Mengugurkan kewajiban Namun dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya tersebut Maka dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja dari puasa yang dilakukan Maka ini dua perkara ini Kita akan bahas pada suri hari ini Insya Allah Yang pertama kita akan membahas dulu mengenai pembatal-pembatal puasa Yang menjadikan puasa seseorang itu tidak sah Dan dia mengerjakannya Dikala ingat Atau dikala dia tidak lupa Kemudian Dia mengerjakannya Bukan karena dibenarkan oleh syariat Karena ada ulur syari'i yang membolehkan dia untuk membatalkan puasanya Kemudian dia tidak merasa terpaksa untuk mengerjakannya Terpaksa itu maksudnya adalah dipaksa Kalau tidak melakukan pembatal itu Maka dia akan dibunuh misalnya Dia mengerjakannya berdasarkan ikhtiar Pilihan dia sendiri Dan kemudian dia mengerjakannya Bukan didasari oleh al-jahalah Bukan didasari oleh kebodohan Maka kondisi orang yang seperti ini Batal puasanya Tidak mendapat pahala Bahkan dia mendapatkan dosa Yang pertama Ma'asyar al-muslimin Wal-muslimat rahimani wa rahimakumullah Adalah Orang tersebut makan atau minum dengan sengaja Makan minum dengan sengaja Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Dan makan minumlah kalian Sampai jelas bagi kalian Benang putih daripada benang hitam Yaitu waktu fajar Kemudian sempurnakan puasa Sampai datang waktu malam Yaitu sampai tenggelamnya matahari Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebolehan bagi kita untuk makan dan minum Sampai pada saat terbitnya fajar Kita diperintahkan menyempurnakan puasa Meninggalkan makan dan minum itu Sampai kepada waktu tenggelamnya matahari Nah maka siapapun yang melakukan makan dan minum dikala telah terbitnya fajar Atau antara terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari Dia makan dan minum dengan sengaja Maka dia telah membatalkan puasanya Tanpa ada udhul syari'i tentunya disini Bukan karena sakit atau yang serupa dengan itu Maka batal puasanya tidak mendapatkan pahala Bahkan dia berdosa Dia berdosa karena membatalkan puasanya tersebut Namun apabila dia dalam keadaan lupa Dia makan dan minum Bukan karena sebab dia Menyengaja untuk melakukannya Maka yang demikian ini Tidak menjadikan dia batal puasanya Dan pahala puasanya akan tetap dia peroleh Apabila dia tetap melanjutkan puasanya dikala dia ingat Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang lupa Sedangkan dia dalam keadaan berpuasa Kemudian dia makan atau dia minum Maka tidaklah dia menyempurnakan puasanya Setelah dia menyadari bahwa dirinya Bahwa dirinya sedang berpuasa Fa innama at'amahullahu wassatahu Karena sesungguhnya Allah telah memberikan dia makan dan minum Ini rezeki gitu ya Ketika ada orang itu dalam keadaan lupa Dikala dia puasa Terus dia makan dan minum Tanpa dia sengaja Maka ini rezeki dari Allah SWT Namun antum jangan punya harapan Pengen dapat rezeki seperti ini Jadi demikian Ini yang pertama Nah ada pun berkenaan dengan makan atau minum Yang disengaja Para ulama juga menerangkan Menerangkan Tentang perkara yang lain Yang perkara ini Dihasilkan dari kias Dari analogika kepada makan dan minum Seperti seseorang misalnya Memasukkan zat-zat yang berupa Pengganti makanan dan minuman Namun tidak melalui jalan kerongkongan Tidak seperti dikunyah atau dimasukkan ke dalam hidung Kemudian masuk ke dalam kerongkongan Tidak Tapi melalui jalan yang lain Seperti misalnya penggunaan infus Atau suntikan vitamin atau suplemen makanan di tempat yang lain ya Yang bukan termasuk mulut dan hidung Yang pada akhirnya nanti melewati kerongkongan Maka ini termasuk pembatal puasa Seseorang yang melakukannya dengan sengaja Maka akan membatalkan puasanya tersebut Mungkin timbul pertanyaan Bagaimana kalau seandainya seseorang itu menelan sesuatu yang bukan makanan dan minuman Yang bukan makanan dan minuman Tapi dia menelan sesuatu tersebut Kedalam mulutnya melalui apa? Mulutnya tersebut Maka ini pun juga membatalkan puasa Ini juga membatalkan puasa Misalnya seseorang itu merokok Merokok ini para ulama menyebutkan termasuk Memasukkan sesuatu ke dalam Kedalam tubuh Melalui kerongkongan Oleh karena itu kalau dalam bahasa Arab Merokok itu disebut dengan syurbut dukhan Syurbut itu minum At dukhan itu asap Minum asap Bukan minum angin ya Minum asap Jadi dikategorikan termasuk pembatal puasa Ini kita tidak bicara mengenai haramnya ya Tapi mengenai merusaknya ibadah Puasa orang yang melakukan Jadi syurbut dukhan atau merokok Ini termasuk pembatal puasa Yang banyak manusia itu terkadang tidak memahaminya Sehingga mereka ketika berpuasa Tetap mereka merokok dan yang semacam Kalau sekarang itu ada rokok-rokok elektrik itu ya Itu pun juga membatalkan puasa Karena ada sesuatu yang dia hirup ke dalam tubuhnya Bahkan sebagian ulama mengatakan termasuk Menghirup asap Berupa bukur atau semacamnya Itu kalau dihirup secara sengaja ya Di hadapannya itu dihirup Nah begitu itu bisa membatalkan puasa Karena ya ada unsur-unsur air yang masuk ya Kedalam kerongkongan yang kemudian masuk ke dalam Dada ya Itu termasuk bagian daripada pembatal puasa Jadi seseorang manakala dia melakukannya dengan sengaja Maka batal puasanya dan dia berdosa Kalau sengaja bisa saja Tapi yang jelas Kalau seseorang itu Menghirup asap itu dengan tidak sengaja Tidak dia sengaja menghirup asap tersebut Maka ini tidak membatalkan puasa Kalau asap sati saya tidak tahu ya Tapi lebih baik untuk dihindari Jangan dihirup benar-benar Sehingga masuk ke dalam hidung Dan kemudian nanti Uap-uap airnya bisa Masuk ke dalam kerongkongan Nah itu yang pertama Kemudian yang kedua Al-jima' Jima' Jima' dengan sengaja Dan tidak dalam keadaan lupa Ustaz kalau misalnya lupa bagaimana? Lupa tidak membatalkan puasa Misalnya ya Ada seorang suami istri Pasangan suami istri Kementen baru Masih baru beberapa bulan Atau beberapa hari menikah Pas kemudian setelah itu Masuk bulan Ramadan Lupa dia kalau di hari itu Di siang itu adalah siang bulan Ramadan Lupa beneran ini ya Suami istri lupa beneran Kemudian melakukan hubungan biologis Setelah melakukan hubungan biologis Selesai Dia mandi misalnya gitu ya Terus kemudian ingat keduanya Oh ini kan Kita dalam keadaan sedang puasa Maka apakah batal puasanya Tidak batal puasa Karena syaratnya ya Seseorang melakukan pembatal puasa itu Batal puasanya Jika salah satunya adalah Dia dalam keadaan ingat Dia dalam keadaan ingat Ada pertanyaan yang lain mungkin begini Ada orang itu ingin melakukan hubungan biologis Tapi dia ya Melakukan sesuatu yang membolehkan untuk Membatalkan puasa Seperti misalnya Dengan niat untuk hubungan biologis Kedua pasangannya suami istri ini Melakukan perjalanan jauh Keluar kota misalnya Perjalanan jauh Yang kemudian membolehkan keduanya Untuk memilih apakah tetap melanjutkan puasa Ataukah tidak berpuasa Maka karena niatnya adalah Ingin melakukan hubungan biologis Bukan karena memang tujuannya memang Adanya perjalanan jauh ini Ada kebutuhan yang mubah Tapi tujuannya adalah Ingin membatalkan puasanya Untuk berhubungan biologis Maka dia telah melakukan Perkara yang wajib baginya Untuk membayar kafarah Jadi kalau orang itu jima Secara sengaja Sadar Berdasarkan pilihannya Tidak dalam keadaan Dia jahil terhadap Perkara ini Maka akan membatalkan puasanya Dan wajib bagi dia Untuk membayar kafarat Kafarat Yang harus ditunaikan adalah Seperti yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Atau dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Yang cukup panjang Yang kisahnya adalah berkaitan dengan Datangnya seseorang dari kampung Dia datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian mengatakan Ya Rasulullah halaktu Wai Rasulullah aku Celaka binasa Nah dari kata-kata ini Para ulama menyebutkan Bahwa Melakukan jima Di siang hari bulan Ramadan Dengan sengaja Dengan Bukan karena sebab lupa Dan tidak karena dipaksa Dan bukan juga karena dasar kebodohan Ini termasuk dosa besar Termasuk daripada dosa Dosa besar Karena berdasarkan Apa yang dikatakan oleh lelaki ini Ya Rasulullah halaktu Wai Rasulullah Saya celaka Sehingga ini menggambarkan Bahwa sahabat ini mengetahui Bahwa melakukan Jima di siang hari bulan Ramadan Ini adalah termasuk Bagian dari dosa besar Sampai kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan dia untuk Memerdekakan budak Seorang budak Namun dia tidak mampu Maka kemudian Yang kedua Nabi Memerintahkan dia untuk Berpuasa dua bulan berturut-turut Dia tidak mampu Kemudian yang ketiga adalah Dia diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Untuk memberikan Makan Kepada 60 orang fakir miskin Tiap-tiap orangnya makan Satu kali makanan yang mengenyangkan Nah ini Tingkatan kafaratnya Yang pertama Membebaskan Buddha Kalau di masa kita Hampir ya sulit untuk Mengamalkan kafarat yang pertama ini Maka yang kedua Yaitu berpuasa Dua bulan berturut-turut Ini harus dicoba dulu Jangan terus kemudian Ya seseorang ini kemudian mengatakan Nah saya tidak mampu Kecuali kalau memang kondisinya dia Misalnya dia pekerja berat Atau dia adalah orang yang Ya mungkin Kondisi tubuhnya itu lemah Dan semacam Memang sudah dipastikan Tidak memungkinkan untuk dia Mengerjakan puasa selama dua bulan Berturut-turut Maka baru kemudian Ya dia mengambil Kafarat yang ketiga adalah Dia memberikan makan Kepada enam puluh Orang fakir miskin Ini membatalkan puasa Kemudian juga Perkara yang serupa dengan jimak Yang memiliki makna seperti jimak Yaitu Inzalul mani ikhtiaran Mengeluarkan mani dengan sengaja Mengeluarkan mani dengan sengaja Seperti melakukan onani Masturbasi dan semacamnya Ya Atau ya mohon maaf ya Menggesekkan alat kemaluannya Kepada Pasangannya misalnya Atau bermulaabah Bermain-main Ya berjumbu dengan Pasangannya Tapi tidak sampai jimak Tapi kemudian Menjadikan Orang tersebut keluar maninya Dengan sengaja Maka ini membatalkan puasannya Dan wajib bagi dia untuk Mengkondok di hari yang lain Namun apabila Orang yang berpuasa Misalnya dia tertidur Kemudian keluar air maninya Ya Atau dia itu Terkhayalkan pada pikirannya Itu sesuatu yang Menjadikan dirinya itu Keluar air maninya Maka ini tidak membatalkan puasannya Karena itu tidak termasuk bagian dari Menyengaja untuk mengeluarkan Mengeluarkan air mani Kemudian yang ketiga adalah At-taqayyu'andan Muntah dengan sengaja Muntah dengan sengaja Ada pun kalau muntah tidak sengaja Karena mual yang Sangat Kemudian Ya Tanpa dia Mampu untuk menahannya itu Keluar dengan sendirinya Maka yang seperti ini Tidak membatalkan puasannya Wajib bagi dia untuk tetap Melanjutkan puasa Apabila dia tidak dalam keadaan sakit Tapi kalau dia Memuntahkannya Karena misalnya Dia kekenyangan Ya kemudian Dia tidak nyaman Dengan kondisi kekenyangannya tersebut Akhirnya kemudian Dia muntahkan sebagian Dengan sengaja Maka ini membatalkan puasannya Berdasarkan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Man dhar'ahu al-qai' Falaysa alaihi qadha Wa man istaka'a amdan fal yakdi Siapa yang Kondisi tubuhnya itu Membuat dia terpaksa muntah Maka tidak ada qadha baginya Maknanya adalah Wajib tetap Dia berpuasa Dan siapa yang memuntahkan Sesuatu dengan sengaja dari perutnya Maka tidaklah dia Mengkodok di hari yang lain Dia patal puasannya Kemudian yang berikutnya Yang keempat adalah Al-Hijamah Yaitu melakukan bekam Atau yang semakna dengan bekam Mengeluarkan darah dari tubuh Dengan sengaja Ini menurut sebagian ulama Termasuk pembatal puasa Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Aftar al-hajim wal-mahjum Orang yang membekam Dan yang dibekam Hendaklah keduanya Tidak berpuasa Maksudnya termasuk dari Pembatal puasa Meskipun sebagian ulama yang lain Mengatakan Bahwa terdapat riwayat yang sahih Yang lainnya Yang menerangkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah berhijama Pernah berbekam Dikala beliau dalam keadaan puasa Dan beliau tidak Membatalkan puasanya Beliau tetap melanjutkan puasanya Namun ada para ulama yang mengambil jalan tengah Dari perselisian ini Karena khuruj minal khilaf awla Keluar dari perselisian itu adalah yang diutamakan Maka mereka meninggalkan Melakukan hal-hal yang demikian Untuk apa? Kehati-hatian agar puasanya tidak patah Ada pun darah yang keluar Akibat misalnya luka Atau ya Dikeluarkan sedikit Untuk pemeriksaan laboratorium misalnya Atau keluarnya darah Digusi atau digigi Maka ini tidak membatalkan puasa Wajib baginya untuk tetap Berpuasa Tapi kalau misalnya Orang itu mengeluarkan darah Karena donor darah Ini serupa dengan Dengan berbekam Serupa dengan fasdu Maka lebih baik untuk dihindari Lebih baik untuk dihindari Kemudian yang kelima adalah Khuruj dan milhaid Wan nifas Keluarnya darah hid dan nifas Ini membatalkan puasa Namun ini tidak berdosa Justru kalau wanita yang keluar darah hid dan nifasnya Tetap berpuasa Tetap meniatkan Dia tidak makan dan minumnya itu Untuk melanjutkan puasa Maka ini justru berdosa Haram hukumnya Namun apabila Dikala keluar darah hid dan nifas Kemudian batal puasanya Ini pembatal yang tidak Merusak Pahala Seorang yang berpuasa tersebut Kemudian yang keenam adalah Niatul fitri Niat dengan sengaja untuk membatalkan puasanya Nah ini Kalau bukan Ya didasari oleh perkara yang dibolehkan dalam syariat Seperti sakit atau yang serupa dengan itu Atau berkenaan dengan safar Maka Dia telah melakukan perbuatan dosa Dan membatalkan puasanya Wajib bagi dia mengkotok di hari yang lain Jadi niat membatalkan puasa itu Maksudnya begini Misalnya ada orang berpuasa Kemudian dia tergoda oleh makanan dan minuman Yang dihidangkan misalnya Di dalam hatinya dia Bertekad kuat untuk membatalkan puasanya hari itu Karena dia tergoda makanan dan minuman ini Rasanya sudah lah Tidak usah puasa Ini puasa yang wajib ya Kalau puasa sunnah ini pilihan Tidak ada dosa disitu Tapi ini puasa yang wajib Dia niat dalam hatinya saya batal sudah puasanya Iman ini makanan dan minuman ini Kalau gak segera disikat misalnya gitu ya Tapi ternyata ketika dia datangi makanan dan minuman itu Ternyata sudah dipindahkan ke tempat lain misalnya Atau diberikan kepada yang lain Karena dia sudah niat ya Maka dia sudah batal Meskipun mungkin setelah itu dia Ya sudah lah kalau memang bukan rezeki saya makanan dan minuman tadi Saya lanjut puasanya Nah ini dia Dia diterima tidak sah puasanya Karena dia sudah niat betul untuk membatalkan puasa Dan ini akan mendatangkan perbuatan apa namanya dosa bagi-baginya Kemudian yang ketujuh adalah Ar-Riddah Murtad Keluar dari agama Ini bukan hanya menghapus puasanya Tapi menghapus semua amal solehnya Semuanya yang pernah dia lakukan semasa hidupnya Akan terhapus Karena Allah mengatakan Apabila engkau menyekutukan Allah Ini saya telah terhapus semua amal kebaikan Ini adalah berkaitan dengan Perkara yang merusak puasa dan pahalanya Yang disebut dengan pembatal-pembatal puasa Yang membuat puasanya tidak Tidak sah dan wajib Mengganti atau membayar kafarot Atau bertopat darinya Nah kemudian Kelompok yang kedua adalah Perkara-perkara yang Membatalkan pahala puasa Meskipun tidak membatalkan puasa tersebut Puasanya tetap sah Dia telah dianggap melakukan kewajiban puasa Namun pahala puasanya hilang Pahala puasanya hilang Nah diantara yang bisa Menghilangkan pahala puasa Yang pertama adalah Berkata dengan kata-kata az-zur Dan melakukan perbuatan az-zur Apa yang dimaksud dengan az-zur Al-Imam As-Suyuti mengatakan Az-zur itu maknanya Az-zur itu maknanya Adalah dusta dan kepohongan Itu makna daripada az-zur Jadi kalau ada orang berkata-kata Dusta dan bohong Atau berbuat yang mendukung Kedustaan dan kepohongannya Maka ini bisa menghilangkan Pahala puasanya Meskipun puasanya tidak batal Dan tidak ada kewajiban baginya Untuk mengkodoh atau membayar kafarat Atau yang lainnya Tapi pahalanya hilang Ini sebagaimana Apa yang disabdakan Nabi SAW Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan Perkataan az-zur Perkataan dusta bohong Dan melakukan perbuatan Tindakan-tindakan yang mengandung Kebohongan Maka Allah tidak butuh dari rasa lapar Dan haus yang telah dia Dia tahan ketika dia puasa Maknanya adalah Allah tidak menerima puasanya Dan tidak memberikan pahala baginya Dia hanya mendapatkan rasa lapar Dan rasa haus saja Kemudian yang kedua Adalah Lagun Dan rofat Lagun itu Berkata-kata yang sia-sia Dan seorang mu'min itu Sebisa mungkin Hendaklah dia meninggalkan Perkara-perkara yang mengandung Kesia-siaan dan kepatilan Dan ini merupakan Sifatnya seorang mu'min yang beruntung Yang akan mendapatkan surga firdaus Surga yang paling tinggi Di sisi Allah SWT Di dalam Quran Surah Al-Mu'minun Allah menyebutkan Sifat-sifat Orang beriman yang beruntung ini Allah mengatakan Dan orang-orang yang mereka ini Berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia Berpaling dari perkara-perkara yang sia-sia Makna perkara sia-sia ini Perkara yang mengandung kepatilan Perkara-perkara yang mengandung kepatilan Dia meninggalkan perkara-perkara sia-sia seperti ini Jika lah dia berpuasa Jadi dikatakan oleh Al-Akhfash Salah seorang ulama Al-laghu al-kalamul ladhi la'asla lahu minal batil wa syabaha Jadi laghun itu adalah perkara-perkara yang mengandung kepatilan yang tidak Berfaedah Ini makna daripada kata laghun Sehingga seorang yang berpuasa Sebisa mungkin untuk meninggalkan Perkara sia-sia ini Termasuk juga Rafath Rafath itu Diterangkan oleh para ulama Seperti Ibnu Hajar al-Azkolani Rahimallah Dalam kitab Fathul Bari Jadi istilah Rafath itu digunakan Dalam memberikan pengertian mengenai kiasan untuk berhubungan badan Dan semua perkataan-perkataan kecil Semua perkataan-perkataan kotor Termasuk juga Al-Azhari mengatakan Al-Rafath ismun jami'un likul lima yuriduhu rajul minal mar'ah Jadi Rafath itu adalah istilah atau ungkapan Untuk menggambarkan semua apa yang diinginkan lelaki kepada wanita Jadi perkataan yang mengandung Hal-hal yang bersifat turnu, cabul atau semacamnya Itu masuk dalam kategori Rafath Perkataan yang termasuk Rafath Maka ini tidaklah ditinggalkan Ketika seseorang itu dalam keadaan berpuasa Nabi SAW mengatakan Bukanlah puasa itu hanyalah menahan diri dari makan dan minum Sesungguhnya puasa itu adalah mempuasakan lisan Dari mengucapkan kata-kata yang sia-sia yang mengandung kebatilan Dan perkataan-perkataan cabul, keci dan semacamnya Kemudian yang berikutnya adalah Adamul ikhlas Yang bisa merusak pahala Bahkan ini juga termasuk membatalkan Membatalkan puasa seseorang Itu adalah ketiadaan keikhlasan di dalam menjalankan puasa Mungkin ada sebagian orang yang memandang bahwa momen ibadah puasa Ramadan ini Adalah momen terbaik untuk menurunkan berat badannya Atau dengan tujuan untuk menyehatkan tubuh Atau dengan tujuan untuk berhemat Berhemat Karena dia merasa senang sahur dan buka itu bisa dilakukan di masjid Karena banyak makanan gratis dibagikan Misal begitu Ada orang yang niat-niatnya semacam itu saja misal Ketika dia berpuasa Maka yang seperti ini Puasanya tidak sah Karena diantara rukun puasa itu adalah Adanya niat Ketika seseorang itu niatnya puasa itu Bukan dalam rangka menjalankan kewajiban Dan bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala puasa itu dilakukan Maka puasanya tidak sah Dan dia mendapatkan dosa karena Niat yang mendasarinya tersebut Jadi dia puasa tapi dapat dosa Bukan dapat pahala tapi dapat Dapat dosa Mungkin juga ada orang itu yang berpuasa hanya karena sungkan saja Saya pernah Pernah mendapati ada seseorang Pernah kita ngobrol ya dengan orang itu Dia ngaku dia muslim Bahkan namanya tampak namanya nama Islam gitu ya Pada namanya dia Tapi ketika kita bicara ngobrol mengenai puasa Dia mengatakan saya ini puasa ini Tujuan saya hanya untuk supaya sehat saja Tidak ada niat-niat untuk beribadah kepada Allah Tidak ada Kata dia begitu Ini pola pikir-pola pikir orang kafir gitu ya Orang berpuasa tapi tidak untuk Menggapai keredoan Allah Tapi untuk tendensi duniawi Nah maka orang yang seperti ini ya Dia berdosa Bukan hanya tidak mendapat pahala puasa Tapi Dia berdosa karenanya Kemudian yang berikutnya adalah Menjauhkan diri dari melakukan kemarahan Emosi Berusaha untuk Menjauhkan diri Dari hal-hal yang memicu kemarahannya Sehingga dia tidak meluapkan kemarahannya tersebut Nabi SAW mengatakan Apabila ada seseorang yang mencelamu Atau berbuat usil kepadamu Kalau dalam riwayat yang lain Memerangimu Faltakul ucapkan kepadanya Ini sa'im Sesungguhnya saya dalam keadaan puasa Ini sa'im Sesungguhnya saya dalam keadaan puasa Jadi Nabi perintahkan kita Untuk menyatakan diri kita Dalam keadaan berpuasa Jika kita mendapati kondisi seperti ini Ini memiliki dua fungsi Fungsi yang pertama adalah Agar supaya orang yang mengganggu kita itu Menghentikan gangguannya Karena dia menghormati kondisi kita Dalam keadaan berpuasa Fungsi yang kedua adalah Menjadikan kita ini Untuk tidak Tersulut emosi Karena perbuatan yang dilakukannya Sehingga kita melakukan Sesuatu yang bisa mengurangi Atau bahkan menghilangkan Pahala puasa yang kita lakukan Kita nyatakan Dengan lisan kita Ini sa'im Saya sedang puasa Saya sedang puasa Adalah untuk junnah Untuk apa Memberikan perisai Kepada diri kita Agar kita tidak terjerumus Kedalam Perkara yang bisa mengurangi Atau bahkan menghilangkan Pahala puasa dengan Melampiaskan kemarahan karenanya Kemudian yang bisa Menghilangkan pahala puasa adalah Dikalah dikala seseorang berpuasa Tapi dia Meninggalkan kewajibannya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti seseorang itu dalam keadaan Puasa tapi tidak mau Salat farbu Puasa tapi tidak mau Salat farbu Maka ini menurut Fatwa yang pernah Kami baca Dari Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin Rahimahullah Beliau menyatakan Ini termasuk perkara Yang bisa Menjadikan puasanya Tidak mendapatkan pahala Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena Ketika seseorang berpuasa Dituntut berbagai macam Perkara-perkara yang harus Dia kerjakan Yang harus juga Dia tinggalkan Dalam hal-hal yang Bisa membatalkan Atau bisa Mengurangi Atau menghilangkan Pahala puasa Kok kemudian Di sisi lain Dia meninggalkan Bagian daripada Kewajiban yang terbesar Selain puasanya itu Meninggalkan Salat yang lima waktu Nah maka ini Bisa membatalkan puasa Apalagi Meninggalkan Salat lima waktu ini Itu menurut Sebagian ulama Termasuk dari Pembatal keislaman Seseorang Sehingga manakala Islam seseorang itu Batal Seperti yang dikatakan Tadi Di dalam Pembatal keislaman Bahwa yang membatalkan Puasa itu adalah Aridah Murtad Maka bisa jadi Orang yang meninggalkan Salat ini bisa Batal secara Sendirinya Puasa yang dilakukan Ini menurut Sebagian ulama Yang Menyatakan bahwa Salat lima waktu Adalah Termasuk Pembatal Puasa Kemudian Kemudian diantara Yang bisa merusak Dan menghancurkan Pahala puasa Seseorang Namun Membuat Puasanya Masih tetap Sah Masih tetap Diterima Masih tetap Mengugurkan Kewajiban Namun Tidak Diterima Oleh Allah Adalah Di dalam Seorang Hamba Berpuasa Dia tetap Melakukan Perbuatan Perbuatan Maksiat Mata Tidak Dia jaga Dari melihat Yang haram Dia masih Suka Melihat Hal-hal Yang Diharamkan Oleh Allah Misalnya Melihat Lawan jenis Yang diharamkan Atau melihat Aurat Orang lain Kemudian Juga Telinga Masih tetap Suka Mendengarkan Hal-halal Yang diharamkan Oleh Allah Mendengarkan Musik Mendengarkan Ghibahan Gosip Isu Dan semacam Mendengarkan Perkara Yang mungkar Lisan Juga Demikian Tidak Bisa Dia jaga Dari Menggunjing Orang lain Mengghibah Ghibah Ini Termasuk Yang Merusak Apa Yang Merusak Pahala Puasa Seseorang Sebagaimana Di dalam Hadith itu Nabi pernah mengatakan Kam Min Sa'imin Laisalahu Min Siyamihi Illal Ju'wal Atas Betapa Banyak Orang Yang Berpuasa Namun Dia Tidak Mendapatkan Dari Puasanya Kecuali Rasa Haus Dan Lapar Saja Kemudian Ada Yang Memberikan Penafsiran Dari Sebagian Ulama Maknanya Adalah Orang Tersebut Ketika Dia Puasa Dia Mempuasakan Lisanya Dari Makan Dan Minum Tapi Ketika Dia Berbuka Dia Berbuka Dengan Daging Orang Lain Maksudnya Apa Berbuka Dengan Melakukan Ri Riba Ini Menurut Sebagian Ulama Dalam Menafsirkan Hadis Betapa Banyak Orang Yang Berpuasa Itu Dia Tidak Mendapatkan Apa Apa Kecuali Keadaan Lapar Dan Haus Saja Jadi Kemaksiatan Tetap Terus Berjalan Ini Menjadikan Puasa Seseorang Itu Akan Kehilangan Pahalanya Mengapa Kemaksiatan Kemaksiatan Atau Perbuatan Perbuatan Dosa Itu Bisa Mengurangi Atau Bahkan Bisa Menghilangkan Pahala Puasa Karena Yang Namanya Orang Itu Berpuasa Dia Adalah Melakukan Pendekatan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Dengan Dia Meninggalkan Berbagai Macam Syahwat Dan Perkara Perkara Yang Awalnya Dihalalkan Menjadi Diharamkan Ketika Dia Berpuasa Maka Manakala Dia Bisa Meninggalkan Sesuatu Yang Sebelumnya Dihalalkan Dalam Rangka Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Dalam Rangka Untuk Mengendalikan Syahwat Maka Tentunya Dia Dituntut Untuk Lebih Menjauhkan Diri Lagi Dari Perkara Perkara Yang Diharamkan Oleh Allah Subhanahu Kalau Seseorang Itu Berpuasa Itu Dilarang Untuk Makan Dan Minum Padahal Makan Dan Minum Itu Di Luar Bulan Ramadan Dibulihkan Kapanpun Maka Tentunya Dikala Dia Berpuasa Tentu Dia Lebih Dituntut Lagi Untuk Meninggalkan Berbagai Macam Perkara Perkara Yang Diharamkan Itulah Mengapa Kemudian Seseorang Yang Masih Tetap Melakukan Perbuatan Perbuatan Haram Perbuatan Perbuatan Masyiat Kebiasaan Kebiasaannya Melakukan Bahkan Akan Hilang Oleh Karena Itulah Seorang Sahabat Bernama Jabir Bin Abdillah Radiyallahu Ta'ala Anhumah Pernah Memberikan Nasihat Kepada Kita Tentang Hal Ini Apabila Engkau Berpuasa Maka Puasakan Pula Pendengaran Penglihatan Dan Lisan Melakukan Kedustaan Dan Dosa Dosa Dan Tinggalkan Untuk Mengganggu Menyakiti Pembantumu Maksudnya Menyakiti Orang Yang Di bawah Kekuasaannya Karena Orang Itu Kalau Di bawah Kekuasaannya Paling Memungkinkan Untuk Dizolim Dan Hendaklah Engkau Menjadi Orang Yang Tenang Dan Penuh Dengan Kewibawaan Yaumah Siamik Di Hari Engkau Berpuasa Dan Jangan Kamu Menjadikan Hari Dimana Kamu Berbuka Atau Dikalah Kamu Tidak Berpuasa Dan Hari Dikalah Kamu Berpuasa Itu Dalam Keadaan Sama Saja Jadi Semisa Mungkin Kita Memiliki Pembeda Dikalah Kita Dalam Keadaan Tidak Berpuasa Misalnya Kita Masih Banyak Melakukan Kekurangan Ini Dan Itu Dikalah Kita Berpuasa Berusaha Menahan Diri Untuk Tidak Terjerumus Kedalam Kekurangan Kekurangan Tersebut Karena Kata Jabir bin Abdillah Radiyallahu Tala'an Humu Beliau Mengatakan Sebisa Mungkin Orang Yang Berpuasa Itu Lebih Baik Kondisinya Daripada Dikalah Dia Tidak Dalam Keadaan Berpuasa Inilah Ma'asyaran Muslimin Walmuslimat Rahimani Warahimakumullah Beberapa Perkara Yang Dikategorikan Sebagai Perkara-perkara Yang Bisa Menghancurkan Puasa Dan Pahala Puasa Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Taufik Dan Hidayahnya Kepada Kita Semuanya Untuk Menjauhkan Diri Dari Itu Semuanya Sehingga Puasa Kita Benar-benar Diterima Alih Allah Diberikan Pahala Yang Sempurna Untuk Kita Semuanya Dan Kita Melalui Ibadah Puasa Ini Benar-benar Bisa Mencapai Hikmah Dan Tujuan Allah Mensyariatkan Ibadah Puasa Ini Agar Kita Menjadi Hamba-hamba Yang Mulia Di sisi Allah Dengan Bertakwa Kepadanya Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbul Anami Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Kurang Lebihnya Saya Maaf Ini Langsung Ditutup Atau Langsung Tutup Saja Kita Tutup Dengan Doa Kaparatul Majlis Kita Siap Untuk Berbuka Puasa Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Illaha Tassafiru Kawatubu Ilaik Sallallahu Anabina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sallam Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillahi Rabbil Anamin Wa Laffaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh